Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini pertemuan ke-9 kita Di mata kuliah studi islamu setia Sebelum kita mulai kuliah Ada baiknya kita mulai dengan doa Sesuai dengan percayaan masing-masing Doa dimulai Doa selesai Oke baiklah sebelum kita memulai materi pada hari ini Karena sudah melewati pertengahan jumlah mata kuliah Dimana perkuliahan kita itu capaian pembelajarannya itu ada dua Yang pertama Mahasiswa sekalian mampu memahami Apa implementasi islamu setia dalam kehidupan yang sekarang ini Yang kedua adalah Menghasilkan produk berupa artikel ilmiah Atau buku yang diterbitkan Nah berhubung materi hari ini Adalah tentang studi islamu setia berbasis luaran Karena kita sudah mulai fokus pada luaran artikel ilmiah Saya akan memberikan kertas ini ke masing-masing Kelompok yang hari ini cuma ada tiga kelompok ya Ada bawa pulpen Oke ini seperti free test ya Apa itu free test Tes dasar sebelum dikasih materi Tujuannya supaya dosen mengetahui Standar atau dari batasan mana Mahasiswa ini sudah paham Tentang materi yang akan diajarkan Di akhir nanti ada post test Apakah ada peningkatan Apakah mahasiswa setelah diajarkan Makin paham Atau sebaliknya setelah diajarkan makin error Oke Apa yang harus dibuat di kertas itu Coba buat Sebuah gambar Yang mengilustrasikan tengah Tengah Islam wasatiyah ini Salah satu makna yang paling sederhana itu Adalah pertengahan Jadi coba gambar pertengahan Boleh pertengahan waktu Pertengahan jonasi Pertengahan peradaban Pertengahan sifat Pertengahan apa lagi Hubungan yang di tengah-tengah Misalnya Hubungan kami sedang di tengah-tengah Atau Kemalasan yang di tengah-tengah Nah Silahkan gambar Pertengahan Yang mungkin mengilustrasikan Islam wasatiyah Kira-kira dapat gambaran Kalau pusing kali titik di tengah-tengah Nah itu tengah juga Oh mau gambar yang lain misalnya Mekah Apakah Mekah itu ada di tengah-tengah dunia Apalagi Kita dibilang umatan wasatan Umat yang di tengah-tengah Kenapa umat di tengah-tengah Wasit Tahu wasit Wasit itu kan wasatiyah Pendengah Pertandingan Nah Kalau sudah dapat gambaran Silahkan gambar tengah Gambar tengah Saya mau lihat Seperti apa tengah Yang kalian pahami Apakah laut tengah Sudah mulai dibuat Gak perlu cari cat GPT Buat aja tengah apa Ini buat tengah apa Tengah jalan Sudah Dalam hutungan 10 Kumpul Ya jam misalnya Jam yang di tengah-tengah Jam berapa Kenapa maghrib kita itu Kalau dalam Islam kan Pembeda hari itu Sebenarnya habis maghrib Tapi dalam dunia Tapi dalam dunia internasional Kenapa dibuat jam 00 Supaya saat Lagi pergantian hari Kita tuh lagi tidur Kalau gak sibuk Buat kuitansi Lagi ngurus kuitansi hari ini Tiba-tiba transaksi Sudah lewat harinya Ganti lagi Kuitansinya Nah Itu salah satu kenapa Barat merubah waktu itu berganti pada tengah malam Padahal sebenarnya Habis maghrib itu hari berganti Buktinya hari raya Kalau ada takdir itu kan habis maghrib Berarti sudah berganti Dari hari Habis puasa Ke hari lebaran Nah itu Juga Apalagi tengah Kalau gak salah Maghrib itu juga disebut Waktu pertengahan Waktu yang membelah hari Tapi konteks kita hari ini adalah Wasatiyah Bukan ilmu falak Sudah siap gambarnya? Nah Buat terus Sudah? Oke Kelompoknya buat Ini kelompok A, B, C Ini A A Ini B Sudah? Buat apa? Buat aja terus Sudah kelompok A? Oke Kelompok B? Buat terus Nah Dipotong dua Buat namanya Kelompok Kelompok Sudah? Oke Ini buat namanya C Buat aja C Ya Oke Nah Baiklah Lembaran Free test Sudah selesai Kelompok A Kelompok A Dan Kelompok C Selanjutnya Karena ini kelas Student Center Learning Ya Student Center Learning adalah Fokusnya itu siswanya Dosen hanya sebagai Fasilitator Jadi gambar ini Jadi gambar ini Saya bagi-bagi Ini kemari Ini kemari Dan ini kemari Oke Sekarang mana yang Kelompok ini Kelompok berapa Tadi A ya Coba perwakilannya Berdiri Jelaskan Apa maksud gambar itu Dan apa hubungannya Dengan wasatiyah Semampunya Yang mana dulu mau Nah Jelaskan Maju salah satu Mungkin maksud dari Kelompok A ini Manusia Menghadap ke kamera Berdiri Nah Jelaskan Mungkin maksud dari Kelompok A ini Manusia ini berada Di tengah-tengah Antara matahari Masjid Ini gereja Dan ini Ungu mungkin Mungkin Oke Terima kasih Tepuk tangan yang lain Kelompok A Apakah jawabannya Sudah sesuai Belum Oke Kita simpan Sekarang mana Kelompok B Nah ini Nah coba maju Jelaskan Itu di tengah-tengah Apa tuh Bola Pokemon kah Atau Racebooker kah Nah Berdiri Satu orang Jelaskan aja Semampunya Dah Jelaskan terus Apa Krombolo ini Nah berdiri Nah jelaskan Jelaskan Jadi gambar itu Donat Bola Pokemon Oke terima kasih Kelompok ini Kelompok Dibilang mereka Itu gambar Bola Pokemon Apa benar Salah Oke sekarang Kelompok ini Jelaskan Kelompok ini Dibilang Gambar Kaabah Yang mana Yang mana maksudnya Kaabah adalah Adalah Qiblat Untuk umat manusia Jadi Semua Umat Islam Eh Umat Islam Berqiblat Ke arah Kaabah Oke terima kasih Tepuk tangan Untuk kita semua Oke itu Free test Hanya dibuat Untuk Merespon Ya Makna tengah Seperti apa Yang akan kita Pelajari dalam Studi Islam Wasatiyah Saya akan Beri penjelasan Terkait gambar-gambar Ini mungkin Ya beda orang Beda cara Pahamannya Yang pertama Saya ingin jelaskan Tengah Islam Wasatiyah Itu pertama Dalam Sisi Jonasi Ya Tengah Dalam Sisi Jonasi Mekah Terletak Di Tengah Tengah Dunia Walaupun Saat ini Tengah Tengah Dunia Itu Diklaim Oleh Barat Adalah Grand Witch Tapi Dalam Beberapa Penelitian Filosof Muslim Atau Scientist Muslim Sebenarnya Yang tengah Itu Mekah Nah Kenapa Allah Subhanahu Ta'ala Menurunkan Nabi Muhammad Di tengah Tengah Ada yang tahu Kenapa Nabi Ya Ini siapa Namanya Oke Bagus Sekali Benar Tapi Dari sisi Jonasi Kenapa Secara Jonasi Nabi Nabi Diturunkan Di Mekah Kalau Tadi Dari Sisi Sifat Ada Lain Yang Tahu Kenapa Nabi Tidak Diturunkan Di Langsa Kenapa Nabi Tidak Diturunkan Di Kelas Ini Secara Jonasi Kenapa Diturunkan Di Mekah Ada Lagi Yang Bisa Jawab Kalau Tidak Ada Saya Jelaskan Kenapa Nabi Diturunkan Di Mekah Karena Ya Tadi Mekah Itu Pertengahan Sehingga Kalau Diletakkan Diturunkan Di Situ Secara Jonasi Penyebaran Islam Akan Lebih Merata Kemudian Mekah Itu Posisinya Peradabannya Kuat Tapi Tidak Punya Tidak Terpengaruh Dengan Budaya Persia Dan Budaya Saat Itu Romawi Sehingga Kalau Islam Dari Situ Lebih Cepat Berkembangnya Dibanding Yang Lain Itu Secara Jonasi Kemudian Secara Waktu Kenapa Nabi Diturunkan Waktu Itu Kenapa Tidak Di Masa Sekarang Ada Yang Bisa Jawab Ya Kenapa Nabi Tidak Diturunkan Di Masa Kita Mengenal TikTok Kenapa Nabi Tidak Diturunkan Di Saat Masa Nabi Adam Ada Yang Tahu Kenapa Pertama Karena Masa Itu Adalah Masa Yang Paling Tepat Untuk Diturunkannya Al-Quran Kalau Zaman Sekarang Ada Orang Ngaku Ngaku Hafal Quran Bisa Jadi Dia Pakai I Kalau Hari Ini Diturunkan Orang Baca Saya Bawa Kitab Ini Bisa Jadi Itu Plagiat Dan Sebagainya Tapi Pada Masa Nabi Orang Tidak Bisa Semuanya Nulis Ketika Datang Sebuah Tulisan Yang Sangat Luar Biasa Itu Bisa Buat Orang Jadi Kaya Tiba Tiba Nabi Membawa Al-Quran Yang Begitu Sempurna Itu Salah Satu Kenapa Nabi Diturunkan Di Zaman Itu Oke Siapa Yang Paham Wasatiyah Dalam Konteks Sifat Sifat Yang Paling Bagus Itu Pertengahan Contoh Ada Orang Masalah Harta Pelit Dia Sama Hartanya Itu Terlalu Pelit Berarti Dia Kikir Sempit Berarti Karena Dia Terlalu Pelit Dengan Hartanya Jadi Pelit Tapi Kalau Dia Terlalu Baik Jadi Apa Boros Yang Yang Tengah Tengah Apa Ada Kalanya Dia Sedekah Ada Kalanya Dia Berhemat Itu Yang Baik Dalam Konteks Menggunakan Harta Sifat Pun Juga Gitu Terlalu Baik Dibodohi Orang Terlalu Kejam Orang Yang Terzalimi Maka Sifat Yang Paling Bagus Juga Tengah Tengah Apa Lagi Tengah Tengah Ya Misalnya Lagi Pertengahan Dalam Belajar Terlalu Banyak Belajar Stres Gak Ada Belajar Stres Juga Ya Jadi Yang Paling Bagus Itu Tengah Nah Saya Mau Tanya Ini Apakah Selamanya Yang Di Tengah Itu Terbaik Nah Kalau Enggak Contohnya Apa Apa Contoh Tengah Bukan Yang Terbaik Donat Pak Kenapa Enggak Tengah Apa Contoh Tengah Yang Terbaik Yang Bukan Terbaik Contoh Pendidikan S1 S2 S3 Mana Yang Terbaik S3 Enggak Mungkin S2 Jadi Makna Pertengahan Di Sisi Wasatiyah Itu Enggak Selalu Tengah Yang Di Tengah Itu Tapi Sebenarnya Maknanya Adalah Yang Paling Memberikan Solusi Misalnya Ini Suami Istri Ini Suami Ini Istri Suaminya Enggak Bisa Kena AC Istrinya Tidur Harus Pakai AC Ya Kayak Kurai Sihab Kurai Sihab Enggak Bisa Kena AC Kalau Tidur Lama Lama Istrinya Harus Pakai AC Apakah Mereka Harus Pisah Ranjang Dalam Paparannya Kurai Sihab Mengatakan Tidak Kurai Sihab Mengatakan Ini Remot AC Nanti Kalau Kamu Kedinginan Matikan Tapi Kalau Saya Kepanasan Kamu Kepanasan Matikan Kedinginan Saya Matikan Kamu Kepanasan Hidupkan Yang 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 Dalam Satu Malam Hidup Mati Hidup Mati Hidup Mati Kalau Saya Melihat Indah Sekali Pasangan Begitu Enggak Harus Beribut Masalah AC Masa Masalah AC Sudah Kepenghulu Jadi Salah Satu Ciri Islam Wasatiyah Dalam Keluarga Itu Adalah Mencari Jalan Tengah Mencari Solusi Yang Dalam Hal Ini Ya Ketika Istrinya Enggak Bisa Dengan AC Mati Bisa Dengan AC Hidupkan Ketika Enggak Begitu Ya Oke Selanjutnya Karena Kita Ini Berbasis Luaran Artikel Saya Akan Berikan Kepada Setiap Kelompok Itu Masing Masing Adalah Satu Kelompok Satu Judul Jurnal Satu Kelompok Satu Judul Jurnal Ini Akan Dikumpul Pada Pertemuan Terakhir Ya Akan Dikumpul Pada Pertemuan Terakhir Sebelum Dimulai Saya Tanyakan Dulu Sudah Ada Yang Paham Jurnal Disini Jurnal Apa Itu Coba Kelompok Ini Jurnal Apa Ada Yang Paham Disini Paham Jurnal Itu Apa Karya Tulis Yang Dituliskan Berdasarkan Penelitian Bagus Ini Publikasi Ilmiah Oke Jurnal Itu Ada Tingkatannya Ada Yang Tahu Tingkatannya Apa Apa Sinta Satu Sinta Dua Sinta Tiga Sinta Empat Sinta Lima Sinta Enam Itu Kalau Di Indonesia Kalau Di Luar Negeri Namanya Jurnal Bereputasi Ada Ki Satu Ki Dua Ki Tiga Ki Empat Nah Pada Kelas Kali Ini Kita Akan Menargetkan Jurnalnya Itu Publik Disinta Tapi Luaran Luaran Kuliah Kuliah Hari Ini Adalah Menghasilkan Jurnal Nah Untuk Apa Kertas Itu Masing Kelompok Tuliskan Apa Yang Akan Menjadi Judul Dari Jurnalnya Yang Dikaitkan Dengan Wasatiyah Misal Semakin Unik Judul Semakin Bagus Ini Prodi Apa Hes Nilai Wasatiyah Dalam Bermuamalah Apalagi Misalnya Islam Wasatiyah Dalam Praktek Jual Beli Praktek Wasatiyah Nabi Saat Berdagang Ke Negeri Syam Itu Nilai Wasatiyah Contoh Dimana Nilai Wasatiyah Nabi Dalam Jual Beli Nabi Ketika Selesai Orang Bekerja Kata Nabi Jangan Lupa Berikan Haknya Sebelum Kering Keringatnya Kenapa Ada yang bisa Jawab Supaya Tidak Dizalimi Ada lagi Apa Maksud Segera Beri Uang Upah Itu Sebelum Kering Keringatnya Apa Maksud Selain Dizalimi Ya Apa Lelahnya Terbayar Bagus Ada lagi Supaya Jangan Malu Saya Tidak Makan Orang Kenapa Disuruh Segera Beri Upah Sebelum Kering Keringatnya Salah Satunya Adalah Kalau Orang Sudah Melaksanakan Kewajibannya Secepat Mungkin Kita Kasih Haknya Itu Artinya Wasatiyah Artinya Seimbang Antara Kerja Dan Perbuatan Hari Ini Ada Orang Sudah Sebulan Kerja Gajinya Belum Masuk Masuk Makan Sampai Dagedor Pak Gaji Saya Mana Gaji Saya Mana Ditabung Dura Tidak Boleh Begitu Oke Karena Ini Kita Berbasis Jurnal Saya Ingin Tulisannya Itu Ada Novelty Ada Yang Tau Novelty Makanan Apa Lagi Itu Pak Novelty Kebaharuan Ini Berguna Dalam Menulis Skripsi Itu Dalam Subab Literatur Review Apa Itu Literatur Review Ada Yang Tau Kajian Terdah Hulu Contoh Si A Misalnya Si Andre Dalam Tulisannya Wasatiyah Dalam Jual Beli Sudah Menulis Dengan Sangat Baik Tapi Si Andre Hanya Menulis Jual Beli Dalam Konteks Perbankan Syariah Sedangkan Dalam Konteks Kota Langsah Belum Ditulis Itu Salah Satu Contoh Literatur Review Kemudian Disebutkan Lagi Islam Wasatiyah Di Indonesia Sudah Sangat Banyak Yang Menulis Tapi Punya Saya Ini Khusus Membahas Islam Wasatiyah Dalam Nilai-nilai Hadis Maja Aceh Kalau Kayak Gitu Tulisan Bisa Dimuat Di Internasional Jadi Kalau Nanti Nulis Skripsi Pun Gitu Itu Ada Nanti Metod Metod Penelitian Sudah Masuk Biasa Itu Bagian Literatur Review Disitu Yang Membedakan Punya Kita Dengan Punya Orang Apa Atau Bahasa Lainnya State Of The Art Kecanggihan Kalau Kalian Buat Karya Harus Pikir Itu Kira-kira Yang Punya Saya Unik Apa Coba Perhatikan Film Drak Drakor Hari Ini Kenapa Aneh Aneh Aja Tiba-tiba Ada Seorang Cowok Dari Alam Lain Bisa Melintasi Waktu Itu Supaya Dia Dapat Novelty Yang Belum Pernah Dibuat Orang Tiba-tiba Nanti Film Drakor Kan Biasanya Drakor As Marah Gitu Aja Tiba-tiba Datang Seorang Pria Ganteng Dari Kerajaan Mana Kedunia Modern Dengan Baju Yang Gaktek Dengan Kekuatan Apa Begitu Kenapa Mereka Tiba-tiba Buat Filmnya Loncat Dari Kewajaran Supaya Menunculkan Novelty Dan Dalam Menulis Pun Gitu Kalau Nulis Cari Kira-kira Ini Belum Pernah Dibahas Orang Apa Misal Disini Ada Dosen Dosen Itu Punya Usaha Usahanya Unik Misalnya Menjual Bulu Hamster Misalnya Kalau Saya Dulu Pernah Ikut Lomba Wira Usaha Ada Sebuah Sebuah Karya Alat Pemanggil Nyamuk Kalau Dihidupkan Alat Itu Nyamuk Dari Beberapa Radius Itu Datang Berkumpul Pertanyaannya Untuk Apa Nyamuk Didatangi Kita Mau Nyamuk Pergi Ada Lagi Coklat Rasa Rendah Unik Nggak Unik Coklat Rasa Rendah Nah Kalau Untuk Lomba Dia Menang Tapi Itu Nggak Laku Di Pasaran Kenapa Karena Orang Suka Coklat Itu Manis Ini Coklat Rasa Rendah Ada Lagi Yang Unik Apa EI Pengontrol Maling Jadi Ada Sebuah Kolam Di kolam Itu Kalau Ada Orang Lain Memasuki Jona Si Kolam Itu EI Ngasih Tahu Di Whatsapp Bro Ada Maling Nah Itu Ada Yang Ciptai Bro Kami Pada Lapar Ini Sudah Waktunya Ngasih Makan Ika Tiba-tiba Dibilang Bro Kami Udah Siap Panen Kenapa EI Bisa Berfungsi Seperti Itu Itu Dibuat Berdasarkan Kondisi Kolam Lele Di Lapangan Itu Nah Jadi Kalau Nulis Pun Harus Gitu Apa Yang Unik Yang Unik Yang Kira-kira Kalau Orang Baca Ini Saya Belum Pernah Dapat Itu Adalah Novelty Sudah Paham Oke Jadi Saya Beri Waktu Sekitar 15 Menit Masing-masing Dari Kelompok Menulis Judul Dengan Novelty Masing-masing Dan Itu Nanti Akan Dikerjakan Kelanjutannya Menghasilkan Sebuah Jurnal Hingga Di Akhir Pertemuan Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Tanya Aja Satu Dua Tentang Jurnal Bapak Ini Ada Ditanyakan Ya Oke Jadi Setiap Jurnal Itu Punya Format Sendiri Namanya Template Namanya Template Cara Kita Menulis Jurnal Itu Biasanya Kita Cek Jurnalnya Kemudian Kita Download Templatenya Biasanya Template Itu Ini Saya Kasihkan Contoh Misalnya Biasanya Template Itu Sangat Berhubungan Sekali Dengan Dengan Cara Kita Menulis Jurnal Itu Coba Kita Lihat Disini Ada Jurnal Juris Prudensi Oke Nampak Gambarnya Oke Tidak Nampak Saya Jelaskan Saja Jadi Dalam Jurnal Itu Ada Namanya Template Template Itu Bisa Dicari Di Setiap Jurnal Template Di Template Itu Dia Akan Ngasih Tahu Cara Nulis Judul Begini Cara Nulis Latar Belakang Begini Nah Kalau Di Indonesia Cara Nulis Jurnal Yang Bagus Adalah Setelah Kita Download Templatenya Kita Nulis Di Lembar Itu Yang Kita Pakai Lembar Lain Kita Sesuaikan Jadi Sudah Ada Lembarannya Isi Terdiri Dari Abstrak Semua Sudah Ada Penjelasan Terdiri Dari Latar Belakang Terdiri Dari Cara Mengutipnya Jadi Setiap Jurnal Biasanya Berbeda Beda Tapi Secara Umum Ada Dua Tipe Ada Klasik Dan Imrat Nah Ini Akan Kita Bahas Panjang Lebar Pertemuan Besok Karena Hari Ini Kita Hanya Membahas Judul Apa Gunanya Menulis Jurnal Kalau Kalian Bisa Nulis Jurnal Ingat Saya Masih Teringat Kata Imam Al-Ghazali Kalau Kamu Bukan Anak Ulama Kalau Kamu Bukan Anak Pejabat Maka Jadilah Penulis Dengan Kalian Jadi Penulis Kalian Itu Bisa Setara Dengan Pejabat Kalian Bisa Setara Dengan Ulama Kenapa Karena Kekuatan Dosen Harus Nulis Bahkan Kalau Kalian Pandai Menulis Diminta Jasanya Orang Orang Hebat Pun Akan Menghubungi Kalian Pak Dimana Ngopi Pak Kapan Kita Bisa Duduk Kenapa Karena Bisa Nulis Oke Ada Pertanyaan Lagi Kalau Tidak Padati Sampai Disini Jangan Lupa Kita Kumpulkan Judul Masing Masing Ya Dikumpulkan Judul Masing Masing Kita Akan Koreksi Apakah Judul-judul Itu Layak Untuk Kita Jadikan Tugas Berkelanjutan Tipe Kuliah Kita Setelah Pertemuan Ketujuh Ini Adalah Draftnya Dibawa Pertemuan Minggu Depan Dibawa Dulu Abstraknya Setelah Itu Akan Kita Bahas Sampai Menjadi Jurnal Yang Layak Demikian Pertemuan Hari Ini Saya Sudahi Dengan Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh